Anda kembali di Borgol Pemirsa, kecelakaan lalu lintas di tahun ini kerap terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setelan tas Polres Tanjung Jabung Barat menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam berkendara, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Sejak Januari 2024 hingga saat ini, kecelakaan kerap terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan kerap menimbulkan korban jiwa dan luka ringan. Terkait hal ini, setelan tas Polres Tanjung Barat meminta masyarakat Tanjung Barat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kaset lantas Polres Tanjung Barat, AKP Rita Purnama Sari mengatakan, di bulan Mei ini saja telah terjadi beberapa kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun adu kambing antara 2 pengendara motor dan antara 2 pengendara mobil. Setelan tas Polres Tanjung Barat telah memetakan kecamatan yang dianggap rawan laka lantas. Ada pun kecamatan yang dianggap rawan, yakni kecamatan Betara, merlum dan jalan lintas WKS menuju kecamatan Teping Tinggi. Tempat-tempat rawan laka di wilayah lantas Tanjung Barat itu yang pertama, Betara Pak. Wilayah Betara, kemudian lintas timur Pak, Batang Asam, kemudian Tanjung Tayas, itu harus lebih hati-hati lintas WKS itu rawan laka. Jadi mohon lebih untuk hati-hati di wilayah tersebut. Laka yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dari perkiran saya, hitungan saya kalau tidak salah itu di atas 10 yang meninggal dunia. Kalau untuk lok-lok karingan juga ada beberapa. Ibuan kami dari Satelantas Polres Tanjung Barat, untuk titik-titik yang daerah rawan laka. Kami sudah beberapa kali menghimbau dan juga menempatkan rambu hati-hati di beberapa black spot atau tempat-tempat kecelakaan. Mohon kepada para pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Mungkin mengurangi kecepatan, ataupun kalau memang tidak memungkinkan, tidak usah mendulih-mendulih kendaraan yang ada di depannya untuk lebih keselamatan bersama. Lebih lanjut, AKP Rita menambahkan, Polres Tanjung Barat juga rutin hunting razia kendaraan. Sesaran utama pengendara yang tidak memakai helm, tidak memiliki sim dan kendaraan yang tidak sesuai standar. Terima kasih telah menonton!